Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Udah lama ga jumpa nih Namanya kalo seandainya vlog-vlog Kalo vlognya sama emak-emak ya kayak gini Kadang mood, kadang engga, kadang mau bikin, anak nangis, kadang ga jadi Ya udahlah, mohon maaf aja minta ikhlas minta ridonya buat semua subscriber Tapi kita akan terus ikutin keseharian keluarga besar aku insya Allah Nah jadi hari ini aku mau sharing sama kalian Jadi kan kalian udah liat nih, belakang ini dibikin luas gitu Liatnya kan buat kucing biar bisa main-main, bebas gitu, ga dikandangin Ini adalah kucing hadiah anniversary aku sama Habib Habib kasih aku sih, katanya blue, tapi aku belum kasih dia nama Coba kalian bantu kasih nama ya Please bantu kasih nama yang bagus di kolom komentar Ga tau sih kita ga berani janji kasih apa-apa Cuma kalo emang ga ribet Soalnya aku tuh suka lupa kalo gifuy atau apa Takut ditagi Terus takut kayak pas kelamaan kalian udah nunggunya dan mengecewakan Tapi coba kasih aja nama kucingnya dan instagram kalian Ya kepake nanti dihubungin sama koopi Eh bersim dia lagi flu Nah jadi ini flu gitu Kemarin sempet bingung juga gimana ngurusnya Ada lagi satu lagi Habib kasih satu pasang Yang satu pasangnya itu Yang satunya yang cewe warna putih Hoopingnya tuh nutup gitu Namanya scottish skull Tapi aku lagi titipin di tante aku yang bisa ngurus ya Karena masih 3 bulan dan aku kan masih hamil Lagi hamil alhamdulillah Jadinya ga berani untuk lurus sendiri dulu Ini aja biasanya kesini pake masker Tapi nanti abis ini kan aku memandit jadi gapapa Oke aku kenalin Ini kucing yang belum punya nama Tolong kasih nama Si nama siapa ya Ini umurnya baru 4 bulan Ini masih kecil aja lucu banget Tapi ini nanti katanya bakalan bisa gede banget Terus ini Nastya nih Yang kucing yang tadinya kita kira ini perempuan ternyata dia laki-laki Nastya sebenernya Nastya Tunggu ini Nastya nih ga mau nih kenyangannya udah makan gitu Nastya tunggu ini Nastya sini dong Aku jadi yang malas gerak padahal Nastya sini Nastyya sini Eh malas gerak padahal Nastyya sini Nastya Ini hiburan aku banget sih sebagai mama kalo lagi boring Kalo tiba-tiba kayak jenuh Pasti kan tiba-tiba dateng aja kejenuhan Entah dari mana duduk disini main sama kucing Kucing main-main tuh kayak ada energi tersendiri Disitu ada kucing Anak dari kucing aku yang pertama Namanya Gilly Ini ibu melahirkan Yang sekarang ga tau lagi hamil atau engga Karena abis baru kawin lagi Ini Milly Ini anaknya Milly Yang lagi belekan Tapi lagi proses penyembuhan Doa yang cepet sembuh Tapi ini yang paling aktif banget Namanya siapa sih kadi? Ini membeli kasih nama juga nih Si belek sebenernya ya Tapi ga boleh kata-kata abis ngasih yang nama yang buruk Karena menjadi doa nanti dia belekan terus Nah ini Nastya nih kucing favoritnya Kalisa Ini dia tadinya tuh kita pikir dia perempuan Ternyata tiba-tiba ada muncul dua butiran di belakang ekor ya Ternyata dia laki-laki Jadi namanya diganti sama kopi Nastya Ada lagi ini jadi Ini Nastya Sebenernya ini ya Jadi Nastya ya Ini Nastya dan ini Nastya Ini belum dikasih nama Yang itu emaknya Terus ada lagi yang ibu hamil Jadi aku ga sendirian disini Biasanya di samping sini cuci dia Oh di samping sini cuci mungkin nggak ya? Di samping Enggak temburan Kok tau sih? Bener kan? Kayak nih Aku ambil dulu Maaf Ini namanya Milo Itu Billy ini Milo Ini cucinya empeh Ini cucinya empeh nih si Milo Kesayangannya empeh Lagi hamil Kalo ditarah baru keliatan Tuh Lagi hamil Tinggal 2 hari H Udah aku siapin Kenandangnya disini Kalo dia lahiran Siapa tau dia bisa disini Biar steril Udah dikasih Jadi tinggal tutup Biar ga diganggu sama kucing yang lain Nah ini cucinya Kalisa lagi makan Aku ga mau ganggu Kayak Milo Coffee Eh coffee salah Jangan kucing coffee Karena warnanya kayak coffee sebenernya Dikasih coffee biar keren Oke? Nah Setelah di renov buat kucing Ternyata gagal Kucingnya ternyata ga boleh Terlalu panas juga Namanya di Jakarta Kalo siang hari Disini nih Kalisa main 5 menit 10 menit becek Panasnya luar biasa Panas banget Terik matahari juga Tadi aku udah suruh panggil tukang kaca Untuk pasang kaca di dua sisi ini Insya Allah mau aku kasih AC Jadi biar mereka ada ruang AC nya Kalo siang-siang Kepagi matahari ada Itu biar dia di ruangan AC Karena kasian Mereka tuh sampe ngadem Yang ada tanah sedikit kan Tanah kalo basah kan dingin Atau dia ke tempat yang tadi mesin cuci Kan itu lantainya Keramik Jadi mereka Ngadem Atau mereka ke ujung depan pintu kamar Kayak gini nih Ada lantai sedikit kayak gini tuh Mereka sampe Kayak biar mereka adem gitu Gantian Ganti-ganti Mereka selalu ganti-ganti Bener-bener coffee Ternas ya Pokoknya siapa cepat dan beruntung tuh Mereka duluan Karena kan itu lantainya dingin Piasan AC dari kamar aku Jadi kayak mikirnya Waduh Kesian juga Terus Habib bilang yaudah Kita bikin sama tempat yang nyaman Dingin Yang ada aja Akhirnya aku putusin buat disana Nanti insya Allah Akan kita rombak lagi Ya lampu-lampu ini akan mengalah Gatau nanti kita pindahin kemana Bekor ini Dan nanti di kanan kirinya tuh Aku mau kasih tempelan buat mereka main Tapi aku masih cari dulu Belum beli lagi Konsepnya dulu aja Maunya kayak gimana Nanti kita lihat Jadinya tempat kucingnya kayak gimana Mudah-mudahan bagus dan sesuai harapan aku Karena biar kucingnya sehat Tumbuh besar Terus Aku senang Jadi bingung juga nih Ada yang mau lahiran lagi Terus juga yang kecil-kecil masih banyak Kan kalo orang biasanya konsepnya Di adopt gitu Tapi ada maharnya Aku tuh kayak gak ikhlas Terus kalo sananya udah ada Ya ini kebanyakan nih kebanyakan Tapi pas udah mau dikasihin tuh kayak Ya sedih gitu Karena Dulu kan punya anjing 27 ekor Alhamdulillah itu diadopsi sama orang-orang sekeliling Dan masih sehat semua Ada beberapa yang udah mati Karena memang Udah umurnya udah tua-tua Terus ya masih muda-muda Ada yang kayak beb Di rumah tentunya sih ada satu Terus ada beberapa di rumah teman-teman kakak aku juga Masih sehat Jadinya happy Cuman karena sekarang gak bisa pelihara anjing Makanya ya udah pelihara kucing aja Kita lihat Nanti rumahnya nyaman atau enggak Mudah-mudahan nyaman Karena kalo kata Habib Kalo kita udah memutusin buat mengadopsi hewan Harus tahu jawab makannya Kesehatannya Karena apalagi kalo dia di dalam kandang Kalian lupa ngasih makan dan minum itu zolim Jadi sih itu dosa Kalo udah ngomong zolim itu dosa Karena apa? Mereka kan kalian kandangin Lalu mereka gak bisa cari makan sendiri Atau kalian taruh dalam rumah kalian Kalian kunci Gak bisa kalian Mereka pokoknya gak bisa cari makan sendiri gitu Terus kalian gak kasih makan Nah itu zolim banget Buat teman-teman yang punya peliharaan Apapun itu Gak cuma kucing Termasuk ikan lah Ditinggal berhari-hari Kesananya gak dikasih makan Atau anjing Dirantai terus gak dikasih makan Gak dikasih hak bebasnya juga gitu Kenapa aku juga sama Habib gak setuju di kandang Karena kita ngerasa kayak Kucing itu kan suka main Suka keliling gitu Makanya kita kasih satu bagian belakang ini Buat kucing Biar kita juga gak zolim Dia juga tetep ada hak bebas ya dia Terus kalo seandainya kalian juga Belihara hewan apapun itu Pengen nurut sampe disakitin Diapain Itu juga kayaknya Kalo aku pribadi gak setuju Karena hewan itu bukan Diciptakan untuk menghibur manusia Kita yang dikasih akal dan otak Menurut aku Kita yang harus berakal gitu Untuk menjaga Kemakmuran hewan itu sendiri gitu Jadi kayak banyak banget Buat atraksi Buat biar bisa mencari bundi-bundi Sebenernya sah sahaja Kalo itu tidak menyakitkan Dan menyenangkan si kucingnya gitu Kayak gak bisa kita paksa Buat mereka atrasi Terus gak dikasih makan biar nurut Kalo buat aku sih itu eksploitasi yang kejam Apapun hewannya Mau itu kayak monyet Sanapun kita pelihara monyet Jangan berbangga dulu nih Monyet gue bisa tidur di kasur nih gitu Menurut aku itu kayak menghilangkan Naluri asli monyetnya Kecuali kalian bisa isi koma Sampai dia mati merawatnya Gitu karena Ketika dia udah biasa tidur di kasur Kalian mau lepasin di alam bebas Dia gak akan bisa hidup di alam bebas Kayak gitu Sama kayak Guru ngakau nih Udah biasa di pelihara dari kecil Dari telurnya Maka sampai besar Harus di pelihara sama kita Karena kalo saya dilepasin di alam liar Dia gak bisa cari makan sendiri Karena dari kecil gak dilatih Itu sih buat aku Jadi buat kalian yang pelihara hewan apapun Monggo silahkan Tapi tanggung jawab Karena semua Ada pertanggung jawabannya dunia herat Apalagi Hewan itu kan gak dikasih akal pikiran Kita yang punya akal pikiran Jadi jangan cuma nafsu Wah sekarang lagi musim kucing nih Beli kucing Punya duit belinya Tapi gak punya kemampuan untuk nurusinnya Walaupun udah gak mampu Nyerah Jangan egois Kasih orang lain yang lebih mampu Untuk merawatnya Gitu Buat aku ya Terus juga Nge-breeding kucing juga boleh Tapi fase dia nikahnya Kawinnya juga Dijedah Biar kucingnya juga Enggak Cuma untuk di-breeding doang Biar tetap sehat juga Kayak gitu sih Buat aku Manusia harus pake hati Nurani Setiap kali merusak sama help Oke Tunggu jadinya kayak apa Mudah-mudahan dulu setelah ini Terima kasih Terima kasih.